selamat menikmati sobat pembelajar, sobat pembelajar sekalian kita masih belajar tentang kurikulum merdeka kita belajar lagi tentang bagaimana cara membuat alur dan tujuan pembelajaran dengan cara yang paling mudah saya masih membakas tentang ini karena masih banyak guru-guru yang ketika mendownload ATP yang berasal dari PMM atau platform mendekat mengajar teman-teman masih merasakan kesulitan nah untuk itu alangkah baiknya kita mampu membuat sendiri alur dan tujuan pembelajaran namun ada juga beberapa guru yang merasa kesulitan bagaimana cara membuat alur dan tujuan pembelajaran nah untuk itu sekarang kita bahas bagaimana cara membuat alur dan tujuan pembelajaran dengan cara yang sangat mudah oke sobat pembelajar sekalian format ini saya buat itu menurut versi saya jadi ini tidak harus dipakai namun bisa juga dipakai sebagai inspirasi kita mulai alur dan tujuan pembelajaran mata pelajaran matematika fase E kemudian kita tulis capen pembelajaran ini tinggal kita kutip dari keputusan kepala PSKP nomor 003 tahun 2022 ini tinggal kita pasang ini adalah CP untuk kelas 10 fase E belum dipilah-pilah per elemen ini tinggal copy paste dari CP yang ada nah berikutnya ini adalah CP per elemen kalau kita baca elemen bilangan pada akhir fase E peserta didik dapat menggeneralisasi sifat-sifat bilangan berpangkat termasuk bilangan pecahan ini saya kasih warna kuning kalimat berikutnya mereka dapat menerapkan balisan dan dari aritematika dan geometri termasuk masalah yang terkait bunga tunggal dan bunga majemuk yang perlu dipahami CP itu sebenarnya adalah kumpulan dari materi atau kompetensi yang ditulis dalam bentuk narasi atau dalam bentuk paragraf tidak seperti kompetensi dasar yang sudah terinci penomorannya baik pengetahuan maupun keterampilan nah kalau kita pahami sebenarnya CP tadi adalah kumpulan materi atau kumpulan kompetensi nah kumpulan materi atau kompetensi itu umumnya setiap satu kalimat itu mengandung beberapa kompetensi bisa satu bisa dua contoh ini yang bisa berikan tanda kuning yaitu peserta didik dapat menggeneralisasi sifat-sifat bilangan berpangkat termasuk bilangan pangkat pecahan nah ini adalah kalimat nah kalimat ini itu mengandung kompetensi atau materi nah inilah yang akan kita ubah menjadi tujuan pembelajaran jadi saya tegaskan satu kalimat itu umumnya terdiri dari satu tujuan pembelajaran atau lebih nah contohnya yang pertama ini kalimatnya berbunyi peserta didik dapat menggeneralisasi sifat-sifat bilangan berpangkat termasuk bilangan pecahan ini kita tulis sebagai tujuan pembelajaran pertama ya perhatikan menggeneralisasi sifat-sifat bilangan berpangkat termasuk bilangan pecahan nah untuk membuat tujuan pembelajaran bisa saja ini kita berikan kata peserta didik peserta didik dapat atau tanpa kata-kata peserta didik dapat itu tidak prinsip yang penting kita tahu bahwa materinya ini adalah tentang sifat-sifat bilangan berpangkat kata kerjanya atau kompetensinya adalah mampu menggeneralisasi nah jadi perhatikan bahwa satu kalimat itu terdiri dari satu kompetensi maka tinggal copy paste saja kalimat yang ada di CP kita bawa ke tujuan pembelajaran yang kedua saya berikan warna hijau kalimat kedua mereka dapat menerapkan barisan dan deret aritmetika dan geometri termasuk masalah yang terkait bunga tunggal dan bunga majemuk ini tinggal copy paste ya menerapkan barisan dan deret aritmetika dan geometri termasuk masalah yang terkait dengan bunga tunggal dan bunga majemuk diberikan tambahan peserta didik dapat itu juga boleh ini tidak prinsip ya nah kemudian kita lihat contoh yang berikutnya nah ini saya berikan warna kuning juga sama warna hijau perhatikan disini kalimatnya warna kuning paste didik dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sistem bersamaan linier 3 variable dan sistem pertidak samaan linier 2 variable nah ini kalau kita lihat di dalam satu kata terdapat dua buah kompetensi atau materi cirinya ini ada kata-kata dan ada kata-kata dan berarti ini materinya adalah sistem persamaan linier 3 variable ini dan sistem persamaan linier 2 variable perhatikan saya ulang ya disini ada dua materi ditandai dengan kata dan materi pertama adalah sistem persamaan linier 3 variable dan sistem pertidak samaan linier 2 variable nah ini bisa kita pecah menjadi dua kompetensi atau dua tujuan nah perhatikan yang ini ya tujuan yang pertama menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sistem persamaan linier 3 variable kemudian tujuan kedua menyelesaikan sistem pertidak samaan linier 2 variable jadi dalam satu kalimat disini ada dua buah materi atau dua buah kompetensi atau dua buah tujuan pembelajaran nah berikutnya yang kalimat yang saya tandai dengan warna hijau mereka dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan dan fungsi kuadrat termasuk akar imajiner dan persamaan eksponensial dan fungsi eksponensial nah yang ini malah kita menemukan empat materi disini yang pertama adalah ini persamaan kuadrat ini ada kata dan ya ini berarti persamaan dan fungsi kuadrat ini bisa kita pecah persamaan kuadrat tersendiri fungsi kuadrat tersendiri persamaan eksponensial tersendiri dan fungsi eksponensial tersendiri jadi ada empat buah materi ada empat buah materi maka ini kita bisa memecah menjadi empat buah kompetensi atau empat buah tujuan pembelajaran sekarang bagaimana cara menuliskan yang pertama tadi adalah ini menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan dan fungsi kuadrat oh iya iya disini saya satukan ya menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan dan fungsi kuadrat ini kita satukan nah sebenarnya kita boleh menyatukan persamaan kuadrat dan fungsi kuadrat atau boleh juga memisahkan ini tergantung kita kalau ini kita anggap sebagai satu bab jadi satu boleh tapi kalau kita pisah juga juga boleh ini adalah ini salah satu bentuk kemerdekaan ya boleh kita pisah boleh kita kita satukan nah yang berikutnya ini menyelesaikan persamaan eksponensial dan fungsi eksponensial ini juga kita gabung ya menyelesaikan persamaan eksponensial dan fungsi eksponensial kata-kata dan ini berarti sebenarnya ada dua materi nah ketika dua materi ini kita gabung itu boleh kita satukan itu juga juga boleh tergantung versi kita masing-masing inilah bentuk kemerdekaan jadi nanti masing-masing guru ketika membuat ATP itu pasti tidak sama persis bahkan ya politikatan berbeda karena memahami CP itu cara mengurekannya beda-beda ada yang jadi 10 TP ada yang menjadi hanya 8 TP nah setelah kita mampu menemukan tujuan pembelajaran maka tujuan pembelajaran ini perlu kita uraikan karena tujuan pembelajaran ini masih umum masih umum maka perlu kita uraikan nah uraianya itu disebut dengan indikator atau boleh juga disebut indikator pencapaian tujuan pembelajaran kalau di K13 namanya indikator pencapaian kompetensi nah istilahnya ini sebenarnya tidak 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 ada yang baku ya yang jelas ini adalah jabaran dari tujuan pembelajaran yang masih umum nah sifatnya sebagai indikator atau nanti di KKTP ini bisa dipakai sebagai kriteria untuk menentukan ketercapaian tujuan pembelajaran bagaimana cara membuat indikator pencapaian tujuan pembelajaran nah misalkan ini untuk menggeneralisasi sifat-sifat bilangan berpangkat ini kan masih umum nah tentu anak-anak itu tidak tiba-tiba diajari bagaimana menggeneralisasi sifat-sifat bilangan maka anak-anak dulu diajarkan bagaimana peserta didik mampu menjelaskan keterkaitan suatu masalah kontekstual dengan bentuk eksponen yang kedua dijabarkan lagi peserta didik mampu membuat kesimpulan tentang penggantian eksponen baru peserta didik mampu menemukan sifat-sifat eksponen dan selanjutnya jadi indikator ini merupakan jabaran dari materi atau tujuan pembelajaran yang masih umum nah kemudian yang ini menerapkan barisan dan deret aritematika dan geometri termasuk masalah yang terkait dengan dengan bunga tunggal dan macemuk ini bisa kita jabarkan menjadi berapa ini menjadi 16 indikator ya apa tujuan kita menjabarkan ini biar materi ini yang masih umum itu kita mengajarkannya tidak ada yang terlewat jadi langkah-langkahnya terurut ya mulai dari misalkan menunjukkan pola yang nomor satu ini kemudian yang dua menjelaskan pengertian barisan dan sebagainya jadi anak-anak ini tidak tiba-tiba diajarkan menerapkan memang ini kata kerjanya menerapkan tapi kan sebelum menerapkan anak-anak itu diajari terlebih dahulu dasar-dasarnya sebelum mampu menerapkan pengertiannya dan lain sebagainya itulah perlunya dibuat indikator pencapaian tujuan pembelajaran nah indikator pencapaian tujuan pembelajaran ini sebenarnya tidak harus dibuat di ATP bisa saja nanti dibuat ketika kita membuat modul ajar tetapi supaya nanti ketika kita membuat modul ajar tidak mengalami kesulitan kita ketika membuat indikator maka nanti maka sebaiknya indikator itu dibuat ketika kita membuat ATP jadi nanti ketika membuat modul ajar atau RPP maka indikator ini tinggal copy paste ke dalam modul ajar atau ke dalam RPP nah setelah kita mampu menemukan tujuan-tujuan pembelajaran disini saya menemukan 14 tujuan pembelajaran dalam satu tahun nanti mungkin sobat pembelajaran kalau membuat TP dan sekalus ATP belum tentu nanti menemukan 16 belum tentu menemukan 14 bisa jadi lebih bisa jadi kurang tergantung kita mana TP yang digabung mana TP yang dipisah setelah itu kita menentukan alokasi jam pelajaran misalkan tujuan pembelajaran yang pertama kita alokasikan 9 JP yang kedua 12 JP terus sampai nanti totalnya harus 108 JP karena alokasi waktu dalam satu tahun itu adalah 108 JP jadi ATP ini sudah mewakili sebagai program tahunan jadi tidak perlu lagi membuat program tahunan nah berikutnya alurnya alurnya ini adalah urutan urutan pembelajaran nomor satu itu artinya TP nomor satu diajarkan nomor satu nomor dua berarti TP nomor dua diajarkan pada urutan nomor dua nah alur ini itu tidak harus urut sesuai dengan CP yang ada di keputusan PSKAP 003 kita bisa juga mengurutkan sendiri misalkan TP nomor satu ini kita anggap agak sulit kemudian kita taruh di urutan kedua itu juga boleh ini salah satu bentuk kemerdekaan oke sampai disini paparan saya bagaimana cara kita membuat alur dan tujuan pembelajaran yang mudah mudah-mudahan bermanfaat saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih